bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maywa channel jadi teman teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan tricks komputer jadi teman teman di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup menggegerkan karena informasi ini langsung muncul di beranda guru pppk.camdikbud.go.id makanya melalui video kali ini admin akan mencoba menenangkan dan sekaligus memberikan pencerahan informasi kepada teman teman guru honorer di sekolah negeri tentang aturan baru atau permasalahan yang dikembangkan oleh pihak kemendikbud artinya permasalahan ini disosialisikan melalui instagram atau twitter seperti itu ya jadi seharusnya ada seperti itu teman teman ya jadi disini judul video nya teman teman adalah data pelamar p3k guru belum tentu terekam di sscsn wow ini bahaya sekali jika data pelamar teman teman guru honorer itu tidak terekam di sscsn maka sudah dipastikan teman teman akan gagal di seleksi administrasi seperti itu teman teman ya nah kira kira apakah dampaknya apakah ada penyebab utamanya kita langsung ke videonya yaitu ini penyebab utama data pelamar p3k guru belum tentu terekam di sscsn sscsn seperti itu ya nah ini adalah pengumuman resminya teman teman ya pengumuman resminya itu langsung dari portal informasi pendidik pendaftaran p3k guru kemendikbud.go.id ini ada pengumuman resmi yaitu pengumuman data yang digunakan pada pendaftaran sscsn p3k guru adalah data pada periode tahun 2020 jadi pemutahiran data yang dilakukan setelah periode tersebut tidak dijamin terekam pada seleksi berarti tidak dijamin berarti ada dua kemungkinan jadi ada dua kemungkinan yang pertama itu terekam atau tidak terekam seperti itu ya dan ini sangat berbahaya bagi teman teman guru honor jadi harus dipahami bahwa data yang terekam pada periode periode Desember 2020 ya data yang digunakan pada pendaftaran sscsn p3k guru itu adalah data periode Desember 2020 nah ini menjadi persoalan tersendiri karena jika tidak terekam di sistem sscsn maka secara otomatis teman teman guru honor itu akan tumbang teman temannya akal atau tidak bisa lanjut di seleksi kompetensi karena dipastikan tidak lolos di seleksi administrasi nah bagaimana solusinya apa kira-kira penyebabnya kita lihat disini nah ini sebenarnya yang jadi persoalannya itu adalah aplikasi Dapodik apalagi sekarang sudah ada aplikasi Dapodik versi 2022 jadi kenapa admin giring lagi ke sini di Dapodik karena disini Dapodik itulah yang akan menjadi server utama untuk penerikan data atau melakukan sinkronisasi agar data teman teman di sscsn itu baik nah karena kenapa untuk kemendikbud dengan sscsn itu sudah kompak melalui jalur WA seperti itu teman teman ya nah teman teman harus pahami bahwa aplikasi Dapodik ini adalah merupakan aplikasi yang merupakan sumber data kita sebagai guru honorer ataupun guru PNS jadi secara otomatis Dapodik itu akan terkoneksi dengan sscsn nah disini kita lihat bahwa disini tadi dijelaskan mana disini bahwa pemutahiran data yang dilakukan setelah periode tersebut tidak dijamin terekam pada seleksi pendaftaran guru ASN P3K 2021 jadi data yang diambil disini adalah data per periode Desember 2020 jadi tentunya kalau kita mengacu di pengumuman resmi kemendikbud berarti ini sangat berkaitan dengan inputan data yang ada di aplikasi atau server Dapodik Desmen seperti itu makanya kita lihat dulu disini lagi ini adalah versi terbaru dari Dapodik itu sendiri dan teman teman bisa melihat disini ini adalah merupakan TMT tanggal mulai tugas dari seorang guru honorer ya nah posisinya disini TMT nya itu adalah tanggal 14 bulan 7 2009 nah ini namanya TMT nah ini nomor suratnya dan ini tanggal suratnya jadi secara otomatis TMT nya ini kan 14 bulan 7 2009 nah jika seandainya dia berijasa S1 Bahasa Indonesia atau S1 PGSD maka guru ini bisa melamar ke sekolah dasar dan tidak akan dicurangi oleh sistem karena kenapa? sistem itu kan menjelaskan tentang kaitan Dapodik dengan integrasinya di SSCISN seperti itu ya jadi jika TMT tugas teman teman itu sudah tanggal 14 bulan 7 2009 atau dibawa dari pengumuman resmi dari Kemendikbud bahwa itu yang diambil adalah data priori 2020 maka teman teman guru honorer itu pasti aman ya pasti aman posisinya karena disini tanggal TMT tugasnya itu adalah 14 bulan 7 tahun 2009 jadi memang sangat jauh teman teman ya sangat berbeda seperti itu ya jadi memang jika kita sudah dibawa dari tahun 2020 itu sepertinya sudah aman teman teman ya maka data teman teman itu akan terekam dengan baik di SSCISN jadi begini caranya mengecek silahkan teman teman koordinasikan dengan operator sekolah jika teman teman muncul persoalan seperti itu di Verpal Dapodik cara menyelesaiannya yang pertama itu adalah teman teman melakukan Verpal Dapodik kemudian cek Dapodik kemudian melakukan sinkronisasi yang ketiga adalah teman teman bisa menghubungi admin dinas untuk diperbaiki datanya yang berkaitan dengan login dengan sinkronisasi seperti itu teman teman ya seperti itu oke teman teman mungkin cukup sampai disini video informasi saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati